Baik ada yang mau ditanyakan lagi silahkan Bisa kalau kita seringkali menyalahkan Aduh kita ini menderita Apa mungkin karena olah nenek moyang kita Yang berbuat karma buruk di masa lampau Sehingga kita merasakan penderitanya saat ini Jadi dalam pandangan agama Buddha Karma itu tidak menurun Keliatannya menurun tapi tidak Bermain sendiri-sendiri Cuma saling kait-mengkait Jadi begitulah misalnya Ada anak lahir Sama orang tua yang miskin Dia ngamuk-ngamuk marah-marah Kenapa sih orang tua saya miskin banget Padahal itu karma mendesain dia Dia mesti lahir pada orang tua yang begini Karena dia dulu Melakukan kejahatan dengan harta Apakah dia mencuri Atau dia korupsi atau apa Pokoknya bikin susah orang dengan harta Sebab itu adalah Dalam Pancasila Buddhis itu Di dalam lima peraturan keagamaan Buddhis Salah satunya Kita jangan mengambil barang orang lain Karena nanti di masa depan Kita akan kena terganggu oleh Ulah kita sendiri Jadi dia menjadi anaknya orang miskin Karena dia begitu Kenapa orang tua ini juga miskin Karena pada kehidupan yang lampau Mereka juga macam-macam Melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Materi juga Diajurkan di agama Buddha Kalau mau merubah Kondisi seperti itu Dia harus banyak berbuat Untuk kepentingan orang lain Saya sudah miskin Bagaimana saya mau bantu orang lain Boleh dengan tenaga Apa dorong mobil gak bisa Bisa kan Ya gak usah pakai duit Kita dorong mobil orang Begitu mobil jalan Ya udah Pergilah kamu dengan baik-baik Selesai Bukan kejar dia Eh belum bayar Aduh Gak perlu Orang bertanya jalan pada kita Oh itu Pasar Paterongan itu sana Jalan Cipto Kalau kamu jalan lurus Nanti kamu sampai di Paterongan Tapi apa yang jadi kebanyakan sekarang Pak Pasar Paterongan dimana Gak tahu Gak mau pusing Menolong aja malas Padahal aku cuma ngomong Berapa detik Terlalu malas Gak mau tolong orang Seolah-olah ya cari sendiri Nah itulah Kepelitan-kepelitan yang bermunculan Rasa kasih sayang kepada orang lain Tidak ada Tidak mau melihat orang lain bahagia Selalu berpikir Aku sudah susah kamu tanya-tanya lagi Nah itulah Jadi Penderitaan seseorang Atau kondisi seseorang Itu ditentukan atau didesain oleh karmanya sendiri Bukan dari orang lain Kaitan ada Tapi bukan sumbernya dari orang lain Dari diri sendiri Jadi kalau mau persalahkan Persalahkan diri sendiri Jangan suka mempersalahkan orang lain Karena kalau kita Selalu mempersalahkan orang lain Kita tidak akan pernah maju Tidak akan pernah berubah Kalau anda mau maju Kritik diri anda sendiri Begitu dong caranya Nah kalau kritik diri sendiri Apa mau marah-marah Enggak Ya itulah Tau dirilah Apakah ada Makhluk yang bisa mencapai kesucian Ya dalam pandangan buddhis Tidak bisa Tapi kalau dalam artian Selama Buddha sasana Ajaran para Buddha yang lampau Masih ada Walaupun Sang Buddha sudah meninggal Dan Ajaran itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Maka dunia ini Tidak akan kosong dengan Orang suci Tapi kalau nanti Ajaran Sang Buddha sudah lenyap Tidak bisa lagi Logikanya Kalau Sang Buddha itu Apakah dia orang buddhis dulu atau tidak Nah itu kan sulit Karena sebelum ada buddha Tidak ada buddhis Tapi kenapa dia bisa mencapai Ya tapi cuma orang khusus tertentu Jadi itulah yang saya bilang saya berubah Walaupun tidak ada lagi sama Sang Buddha Ajaran Sang Buddha Kesucian masih bisa dicapai Ya bukan saya mau melarikan diri Dari kata-kata saya awal Tapi orang ini memang sudah berjuang dari dulu Dan dia layak akan menjadi buddha Pada waktu itu Atau yang disebut Paceka Buddha Cuma kalau Paceka Buddha Tidak mengajarkan dhamma kepada orang lain Sampai menjadi suci Tapi kalau mengajarkan dhamma Untuk orang supaya mencapai kehidupan Alam-alam surgawi Sih bisa Tapi tidak membuat orang itu Jadi Arya Pugala Nah semua orang yang menjadi Paceka Buddha Atau menjadi sama-sama Buddha Nanti tetap harus merealisasikan Ketidakkekalan Duka itu Dan Tampak keakuan itu Semua harus menembus tiga ini Inilah pintu gerbang Yang disebut Wipasana itu Melihat kebenaran itu Sebagai mana Apa itu adanya Mesti melihat dari Salah satu tiga ini Yang kait-mengkait Salah satu tapi kait-mengkait Begitu caranya Karena kalau mau melihat itu anicca Karena itu juga anatta Dan duka Melihat itu anatta Karena itu juga anicca Dan duka Jadi itu saling kait-mengkait Nah baru Kesucian Arya Kearyapugalaan Dalam pandangan Buddhis Bisa tercapai Oleh siapa Oleh siapa saja pada prinsipnya Harus melihat dari kacamata ini Nah lalu nanti pada titik itu Kita bisa Bilang Ya apa sih Arti nama agama itu Itu perjuangan individual Lalu diajarkan Baru membentuk kelompok Baru itulah Yang dibilang agama Jadi sesungguhnya Dalam agama Buddha Tidak terlalu persoalkan Itu nama agama Yang penting Laksanakan Tembus ini tiga ini aja Kalau orang itu Sudah makan kenyang Gak usah persoalkan Bagaimana masaknya lah Sudah kenyang Nah siapa saja yang sudah kenyang Ya sudah Gak usah persoalan lagi Itulah Wipasana Power sering diceritakan Bahwa Dharma yang diajarkan Buddha Gautama Suatu hari Juga akan lenyap Padahal kita ketahui Bahwa Makin Maju teknologi Semakin mudah Orang untuk Mengakses Ajaran Buddha Gautama Apakah mungkin Ada bisa Seperti yang diceritakan Akan lenyap Ajaran agama Buddha itu Ya Sebab Ya memang ini bisa bertahan lama Tapi lama-lama juga Dilupakan orang Sebab Dengan kemajuan teknologi Yang macam-macam itu Orang juga banyak berubah Perilakunya akan banyak berubah Akan jadi lain itu manusia Nah ini saya cuma mengacu saja Pada hasil Ya karena saya baca buku Hasil dari hipnotis Masa depan Masa depan Sementara ini lagi populer Yang disebut Hipnotis Mundur ke masa yang lampau Yang dibilang regresi Tapi ternyata Hipnotis sekarang Juga bisa Progresi Ke depan Nah ada orang yang dihipnotis Bercerita kira-kira Kira-kira nanti Begitu Anda peluk Aduh kerasnya Nah ternyata dia itu Sudah Metal Dia masih punya Perasaan Karena Otaknya masih ada Jadi sama kan Tulang patah Ditaruhin Apa itu Di dalam Titanium Atau dipakaiin Apa di dalam Bisa dia hidup begitu Nah nanti manusia Begitu Sudah banyak Apa namanya Sudah banyak Metal yang ada Kamu lihat Kamu gemes Cubit tipinya Tapi kamu sudah Capek cubit-cubit Ya ada rasa apa-apa Kenapa Itu sebenarnya Metal yang Dibikin seperti kulit Nah kacau lah kau itu Bisa jadi lain nanti Teknologi Begitu hebat Otomatis Pola pikir manusia Juga banyak berubah Apakah itu Maju atau tidak Saya gak bisa jawab Ini saya cuma Main-main Karena kemajuan Di Jepang juga Sekarang ada hotel Saya gak tahu Kalau orang sudah Baca itu Hotelnya itu Cuma seperti kotak Jadi kalau masuk Gak boleh berdiri Tapi anda Cuma berbaring aja Jadi masuk hotelnya Cuma hotel untuk bobo Kalau mandi Mandi di luar Ada kamar-kamar Mandi untuk banyak orang Tapi kalau kita Sudah berbaring Nanti ada televisi Apa yang membuat Senang orang Ada di dalam Nah dengan berbaring Lihat ke atas Apa bedanya Dengan televisi Di mobil sekarang Nah dia bisa Entertain Sampai dia tertidur Nanti mau bangun Ada alat-alat Elektronik Yang berbunyi Dia bangun Jam sekian Setel aja Nah bayarnya murah Karena di Tokyo Mau bayar hotel Terlalu mahal Nah lihat Perilaku orang Sudah lama-lama Jadi lain Jadi perilaku manusia Lebih lama Itu kita lihat Akan berubah Jadi Buddha Dharma juga Lama-lama dilupakan Ya kita ini Yang masih senang Dengan Buddha Dharma Begini Tapi kan yang lain-lain Walaupun dia Buddhis Tapi kan dia cuma tradisional Mau melaksanakan praktik Buddha Dharma Dia juga gak ngerti Tanya riwayi Hidup sang Buddha juga gak tau Nah itu kan lama-lama KTP masih bilang Buddhis Tapi gak belajar Agama Buddha Nah itu lah Nah di generasi datang Ya betul Sementara ini kelihatan bagus Tapi nanti di masa depan Apa akan begitu lagi Wait and see lah Itu generasi kamu Saya sudah duluan pergi nanti Jadi Nah tapi memang Sang Buddha sudah predik begitu Bahwa satu waktu memang Buddha Dharma akan lenyap Lalu setelah lenyap Buddha Dharma itu lenyap Teori pun sudah gak dibicarakan Lalu muncul kekosongan Buddha Dharma Nah di masa kekosongan Buddha Dharma Itulah para Paceka Buddha muncul Nah setelah masa ini berjalan Nah setelah masa ini berjalan Ada Paceka Buddha muncul Lalu nanti muncul masa Buddha yang akan datang Buddha Meteya yang akan datang Jadi memang Wajarlah kalau dibilang Satu waktu Buddha Dharma itu lenyap Karena memang Sang Buddha sudah bilang begitu Lama-lama orang gak laksanakan lagi Karena sekarang saja Menurut Cakawati Sianadasuta Moral manusia lebih lama Lebih turun Dulu yang dianggap tabu Sekarang sudah gak banyak tabu Orang dulu masih pacaran Pegang tangan aja Kalau kelihatan malu Sekarang Di mal aja Sudah peluk-pelukan Mama-papa lihat juga Si mama jadi salah tinggal Tinggal tanya Kamu cuman dengan dia tadi Kenapa? Kamu suka sama dia Iya ma Kamu cinta Iya ma Enggak malu Nah sudah jadi lain Dulu kalau Orang bilang berselingkuh Atau apa tuh Tinggal sama-sama Itu memalukan Sekarang gak kawin Orang yang dibilang apa Istilah umum Kumpul kebok Itu dianggap biasa tuh Gak dipersoalkan lagi Walaupun di kampung-kampung tertentu Kalau ketahuan orang menikah Lalu bobok sama-sama Masih digiring ke luar kan Iya tapi di kota-kota tertentu Sudah gak dipusin Nah kita lihat Berarti tuh Moral sudah jadi lain Jadi Usia manusia turun ini nanti Sampai kerata-rata Tinggal 10 tahun Walaupun Disebutkan dalam Cakawati Sianaris Sutan Nanti Moral manusia Akan berubah Mulai baik lagi Lalu terus 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 Dia akan baik Akibatnya juga Moral manusia lebih baik Usia manusia lebih lama Lebih panjang Jadi dari 10 tahun Naik 20 tahun 40 tahun 80 tahun 100 tahun 200 tahun 500 tahun 1000 tahun 2000 tahun 4000 tahun Terus Sampai ratusan ribuan tahun Karena moral manusia Lebih baik Namun pada waktu Usia rata-rata manusia Sudah 80 ribu tahun Pada waktu itulah Buddha Meteya akan muncul Buddha yang akan datang Muncul Nah Kalau kita mengacu Pada Suta itu Masih tunggu Buddha Meteya aja Muncul nanti Dan ini masih lama Nah Kiamat menurut agama Buddha Belum Itu masih jauh lagi Daripada itu Jadi Don't worry lah Pokoknya Masih banyak kesempatan Jadi memang Akan tiba satu masa Buddha Sasana Dari Buddha Gautama Lenyap Jadi memang Sudah disebutkan oleh Sang Buddha Jadi kita gak usah heran Memang begitu Hukumnya Nanti muncul Buddha yang lain lagi Jadi sudahlah Let it be Ya Ada percayaan lain Power Kalau kita perhatikan Mungkin Awal munculnya Kepercayaan Mungkin Diawali dari Banyak Karena rasa takut Rasa takut Akan Terjadinya Bencana Mereka pergi Berlindung Mungkin Kepada pohon Pohon Batu Batu Besar Di dalam Agama Buddha Sendiri Sorry Di dalam Agama Buddha Sendiri Ada Mengenal Konsep Perlindungan Juga Perlindungan Terhadap Tiratan Apakah Konsep Perlindungan Ini Sama Dengan Berlindung Yang Kepada Pohon Pohon Besar Atau Batu Batu Yang Seperti Itu Ini Paham Yang Harus Dimengerti Sebab Paham Ini Sudah Jadi Kabur Sama Umat Buddha Juga Jadi Kabur Selalu Beranggapan Mereka Yang Begitu Itu Seperti Manusia Yang Tidak Maju Sama Sekali Karena Melihat Dari Konsep Agamanya Sendiri Padahal Yang Paling Penting Pada Manusia Itu Dia Mau Bilang Dia Agama Apapun Bagi Saya Itu Bukan Soal Mau Agama Model Yang Tuak Tuak Begitu Silahkan Saja Yang Penting Moralnya Itu Baik Moral Moral Itu Baik Ya Terus Terang Saya Suka Berikan Contoh Begini Saya Tahu Saya Di Daerah Daerah Tertentu Di Papua Nampaknya Belum Terjangkau Oleh Agama Agama Dan Orang Orang Di Sana Kalau Mau Pergi Berburu Sebulan Dua Bulan Dia Tinggalkan Rumahnya Begitu Saja Tapi Begitu Dia Balik Isinya Masih Utuk Nah Kita Mengklaim Dari Kacamata Kita Mereka Itu Tak Beragama Tapi Pencurian Tidak Terjadi Nah Sekarang Di Kota Semarang Saja Umumnya Penduduk Sini Di Kota Ini Beragama Coba Rumah Kita Dibuka Saja Satu Hari Apa Yang Terjadi Dengan Rumah Kita Dan Orang Dari Luar Bisa Lihat Ada Radio Ada Televisi Ada Apa Lagi Blackberry Misalnya iPod Dan Segala Macam Apakah Karena Kita Semua Yang Disini Itu Di Kota Ini Beragama Lalu Berarti Barang Barang Itu Akan Tetap Utuh Dalam Dua Tiga Hari Kita Tinggalkan Tanpa Pintu Tertutup Nah Itu Jadi Yang Sebenarnya Beragama Siapa Mereka Yang Kita Anggap Primitif Itu Atau Kita Yang Modern Sedangkan Titik Tolak Saya Tadi Yang Penting Moralnya Itu Nah Perlindungan Yang Paling Penting Dalam Pandangan Agama Buddha Memang Secara Ritual Disebutkan Buddha Dama 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 Sangga Tapi Itu Kalau Dikunci Itu Kuncinya Adalah Dama Nah Kalau Bilang Itu Tiga Jadi Dama Itu Sendiri Sebagai Perlindungan Kembali Karma Kita Adalah Dama Itu Sendiri Jadi Kita Berlindung Pada Karma Kita Karena Di Masa Depan Karma Itu Yang Akan Kita Warise Yang Kam 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 Karisami Kalianang Wapapakamba Tasa Dayada Bawisami Karma Apapun Bayi Atau Buruk Yang Kita Lakukan Di Masa Depan Nanti Begitulah Yang Kita Akan Warisi Tasa Dayada Bawisami Jadi Perlindungan Yang Paling Terindah Adalah Pada Diri Sendiri Karena Kalau Karma Kita Itu Baik Tidak Ada Yang Bisa Ganggu Gugat Kita Karma Kita Baik Orang Lain Mau Bikin Susah Terus Saya Suka Ngeledek Begini Bisa Saja Ada Orang Bodoh Tapi Dia Kaya Karena Karma Bayinya Kuat Staffnya Atau Anak Buahnya Itu Sudah Banyak Menipu Dia Ada Yang Menipu Satu Miliar Tapi Ternyata Dia Dapat Lotre Sepuluh Miliar Gak Hancur Hancur Karena Apa Karmanya Bagus Kalau Kita Karmanya Cuma Pas-pasan Begini Kilingan Satu Miliar Berarti Rumah Kita Juga Habis Terbakar Semua Nah Tapi Dia Karmanya Baik Jalan Terus Yaitulah Karma Yang Akan Menentukan Nah Tuh Kita Lihat Banyak Contoh Ada Anak Yang Dibuang Orang Tuanya Di Halaman Rumah Orang Eh Orang Itu Mau Angkat Dia Jadi Anak Angkat Tapi Anak Lain Dibuang Di Tempat Sampah Diambil Oleh Orang Yang Ya Kasian Nah Kalau Dia Dapat Dengan Keluarga Yang Bagus Karmanya Yang Atur Dapat Keluarga Bagus Jadi Tetap Karma Yang Menentukan Itulah Perlindungan Yang Yang Paling Baik Dan Perlindungan Pada Diri Sendiri Dengan Karma Itu Sebagai Acuan Itulah Yang Paling Tepat Sebab Itu Sang Budaya Bilang Ada Orang Lain Berlindung Ke Goa Goa Dia Pergi Ke Bawa Bawa Pohon Kemana Mana Tapi Perlindungan Yang Paling Benar Adalah Pada Dama Itu Yaitu Pada Karma Itu Sendiri Yang Paling Tepat Bukan Kepada Siapa Siapa Baik Jadi Bukan Berlindung Kepada Buddha Itu Berlindung Kepada Sang Buddha Searah Personal Sang Buddha Sudah Parinibana Saya Bilang Itu Dalam Bentu Ritual Kita Bilang Begitu Tapi Kuncinya Buddha Dama Dan Sangga Itu Dama Itu Sendiri Nah Dama Itu Sendiri Adalah Karma Kita Juga Damanya Itu Jadi Kedama Kita Berlindung Yang Sesungguhnya Karena Sang Buddha Bilang Setelah Dia Parinibana Pengganti Dia Adalah Dama Dan Binaya Jadi Kembali Kedama Itu Itulah Perlindungan Yang Paling Benar Tadi Di Depan Pak Or Ada Menyinggung Soal Kiamat 2012 Bagaimana Umat Buddha Menyikapi Hal Ini Umat Buddha Tidak Usah Terlalu Takut Saya Sudah Katakan Tadi Bahwa Memang Di Agama Buddha Ada Konsep Kiamat Tapi Itu Masih Lama Terjadi Sebab Kalau Kiamat Terut Pandangan Agama Buddha Itu Dimulai Dengan Musim Kemarau Yang Panjang Sekali Sampai Ribuan Tahun Tidak Ada Hujan Nah Kalau Kemarin Kemarin Saja Masih Ada Hujan Lebat Berarti Kiamat Masih Jauh Jadi Jangan Takut Tentang Kiamat Kalau Cuma Malah Petaka Ya Iyalah Tidak Usah Jauh Semarang Tidak Terlalu Jauh Dar Gunung Berapi Merapi Sana Nah Kita Lihat Di Daerah Sana Tapi Itu Kan Cuma Lokal Itu Aja Ya Kalau Yang Begitu Begitu Banyak Akan Terjadi Di Dunia Ini Sebab Dalam Konsep Tadi Itu Akan Terjadi Musim Panas Yang Panjang Sekali Sesudah Itu Sistem Tata Surya Kita Pun Orbit Melenceng Dari Orbit Yang Biasa Mengakibatkan Kita Mendekati Lintasan Tata Surya Yang Lain Maka Pada Waktu Itulah Kita Klaim Matahari Kedua Muncul Banyak Air Sudah Mengering Nanti Setelah Ribuan Tahun Matahari Ketiga Muncul Padahal Itu Melenceng Orbit Saja Yang Terjadi Lalu Nanti Matahari Keempat Kelima Keenam Begitu Matahari Keenam Muncul Bumi Ini Mulai Hangus Mulai Berasap Akhirnya Muncul Matahari Ketujuh Bumi Ini Terbakar Musnah Tapi Kasus Ini Akan Terjadi Masih Lama Tadi Kan Saya Sudah Bilang Menurut Cakawati Siyanadasuta Usia Kita Lagi Menurun Sampai Kesepuluh Tahun Lalu Nanti Naik Lagi Sampai Ratusan Ribuan Tahun Nah Ini Cerita Kiamat Disini Belum Jalan Belum Ada Jadi Jangan Terlalu Takut Bicara Kiamat Itu Anda Lahir Pasti Akan Mati Tapi Bukan Serta Merta Anda Lahir Mati Walaupun Ada Yang Begitu Ya Karmanya Begitu You Punya Karma Tidak Nah Termasuk Karma Saya Juga Tidak Saya Lebih Tua Jauh Dari Anda Tapi Saya Belum Mati Ya Gak Usah Dipusingin Kalau Itu Tiba Dia Tiba Syukur Sudah Lebih Tahun Lebih Dulu Kalau Dadakan Ya Sudahlah Terima Apa Adanya Begitu Aja Mungkin Kalau Kita Lihat Di Filmnya Power Yang 2012 Mungkin Pada Umumnya Manusia Ingin Mempertahankan Kehidupannya Seperti Yang Ada Di Film Itu Kalau Film Itu Sekarang Saya Bayang Balik Tanya Sama Anda Penyebab Gempa Bumi Dengan Segala Macam Akhirnya Tsunami Itu Hebat Di Film Itu Apa Yang Menyebabkan Itu Nampaknya Anda Sudah Nonton Jadi Saya Mau Tanya Apa Penyebabnya Panas 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 Apa Yang Dimana Yellowstone Ternyata Lulus Juga Ya Memang Yellowstone Itu Itu Daerah Air Panas Memang Areanya Sangat Luas Mungkin Lebih Luas Jauh Dari Semarang Itu Areanya Sudah Pernah Ke Danau Toba Danau Toba Itu Memang Besar Ternyata Itu Kawah Gunung Berapi Yang Meletus Kira-kira 72 Ribu Tahun Yang Lalu Dan Apa Yang Terjadi Pada Waktu Gunung Itu Meletus Kira-kira 90% Kehidupan Di Bumi Ini Lenyap 90% Memang Di Buku Dibilang 95% Tapi Saya Tawarin Dikit 90% Begitu Dia Meletus Bagian Atas Dari Angkasa Raya Terlempar Terlalu Tinggi Di Angkasa Raya Begitu Terlempar Batu Kerikil Lumpur Debu Apa Semua Itu Itu Bukan Jatuh Langsung Ke Bumi Lagi Dia Berputar Mengikuti Rotasi Bumi Karena Saking Tingginya Karena Itu Dia Berotasi Begitu Hebat Menutupi Bumi Sehingga Akibatnya Sinar Matahari Tidak Bisa Tembus Ke Permukaan Bumi Selama Kira-kira Dua Tahun Akibatnya Permukaan Bumi Beku Itu Yang Bikin Mati Banyak Makhluk Termasuk Tanaman Nah Kalau Yellowstone Meletus Begitu Diperhitungkan Seperti Itu Jadi Tidak Usah Lari Dimana Semarang Pun Kena Juga Itulah Dan Banyak Yang Akan Mati Gempa Buminya Akan Dasyat Luar Biasa Nah Itu Nah Salah Satu Juga Perhitungan Tentang Akan Terjadi Kiamat Itu Yang Diproyeksikan Tahun 2012 Jatuhnya Meteor Sisa Planet Bukan Meteor Bukan Meteor Namanya Dibilang Apa Itu Sisa Planet Ya Pokoknya Itu Yang Mau Jatuh Sisa Planet Itu Kalau Itu Sampai Menghantam Bumi Mirip Seperti Gunung Dan Otoba Meletus Lagi Akan Terjadi Sudah Pernah Terjadi Ada Yang Begitu Jatuh Di Teluk Meksiko Kira-kira 65 Juta Tahun Yang Lalu Waktu Itulah Dinosaurus Mati Sebab Permukaan Bumi Juga Berantakan Seperti Tadi Akhirnya Terjadi Kebekuan Dinosaurus Tidak Bisa Makan Karena Beku Dan Banyak Orang Juga Tidak Bisa Makan Banyak Yang Matilah Nah Itulah Yang Diperhitungkan Bilang Dengan Cerita Kiamat 2012 Itu Jadi Ini Bukan Kiamat Malah Petaka Besar Karena Bumi Bukan Lenyap Seperti Cerita Film Itu Sendiri Bumi Belum Lenyap Mereka Masih Ada Kok Kalau Bumi Lenyap Ya Habis Itu Aja Tapi Apapun Yang Akan Terjadi Kita Tunggu Aja Tidak Usah Dulu Dipusingkan Ya Baik Bawa tadi Dikatakan Bahwa 95% Kehidupan Di bumi ini Akan Lenyap Lalu Kira-kira Kemana Makhluk-makhluk Yang Yang lenyap Dari bumi ini Akankah Terlahir Kembali Ke Bumi Asam Kali Di bumi Kita Mereka Kemana Sesuai Dengan Karmanya Masing-masing Apakah Ada Yang Terlahir Kembali Di Bumi Kita Ada Yang Lahir Di Alam Surga Apakah Ada Lahir Di Alam Asura Peta Binatang Atau Sekaligus Welcome To Hell Ya Karmanya Yang Ngatur Karena Itulah Perlindungan Yang Terbaik Kita Bicarakan Tadi Yang Mengarahkan Kita Adalah Karma Kita Jadi Kita Tidak Komplain Sama Siapapun Karena Kalau Dibilang Lahir Di Alam Rupa Ya Berarti Orang Itu Harus Bermeditasi Dan Mencapai Jana Dan Mati Pada Waktu Dia Di Dalam Jana Kalau Tidak Sesuai Karma Lagi Yang Menentukan Sebab Itulah Perbaiki Karma Kita Karena Itulah Timbunan Atau Bang Kita Yang Paling Bagus Kembali Pada Kiamat Dalam Agama Buddha Yang Akan Lenyap Bumi Ini Terlebih Dahulu Atau Kehidupan Beserta Bumi Akan Lenyap Secara Bersamaan Nampaknya Itu Bersamaan Karena Kalau Bumi Sudah Tidak Ada Ya Otomatis Juga Makhluk Pergi Apakah Pada Waktu Terjadi Musim Panas Yang Begitu Dasyat Masih Ada Manusia Itu Yang Saya Tidak Tau Walaupun Saya Berpikir Itu Akan Terjadi Masih Lama Teknologi Juga Tetap Canggih Kalau Cuma Matahari Kedua Muncul Manusia Masih Bisa Tangkis Masih Bisa Bikin Air Karena Teknologi Sudah Canggih Tapi Apa Itu Mampu Setelah Zaman Matahari Ketiga Keempat Kelima Kenama Itu Yang Sudah Mulai Lebih Berat Dilawan Paling Jalan Keluarnya Yang Bisa Dibuat Manusia Transplanet Pindah Ke Planet Yang Lain Ke Planet Baru Ke Planet Bumi Yang Baru Cuma Itu Jangan Keluar Karena Kalau Planet Bumi Yang Lain Sudah Diduduki Oleh Manusia Manusia Disitu Nanti Kita Perang Mesti Cari Planet Bumi Yang Lain Mungkin Untuk Mengakhiri Bincang Dhamma Pada Hari Ini Mungkin Pak Akan Menyampaikan Sesuatu Ya Kalau Sesuatu Yang Penting Bagi Dasar Pemikiran Buddhis Itu Yang Penting Orang Buddhis Melaksanakan Sila Dengan Baik Paling Kurang Lima Sila Itu Karena Itu Yang Mendasar Sebab Kita Tahu Para Biku Kalau Sudah Memberikan Sila Selalu Dia Katakan Silena Sugating Yanti Dengan Sila Kita Bisa Layar Di Alam Surga Silena Bogas Sampada Dengan Melaksanakan Sila Kita Bisa Makmur Silena Nibuting Yanti Dengan Sila Kita Bisa Mencapai Nibana Jadi Sila Yang Penting Karena Dengan Melaksanakan Sila Itu Kalau Kita Meninggal Kemanusiaan Kita Kita Bisa Pertahankan Kalau Sila Kita Bobrok Kita Bisa Lahir Di Alam Alam Yang Lebih Jelek Atau Lahir Jadi Manusia Dengan Kondisi Lebih Jelek Daripada Sekarang Jadi Pesan Saya Yang Cuma Sedarana Itu Aja Lanaksanakan Ajaran Untuk Menghindari Pembunuhan Menghindari Mengambil Barang Orang Lain Bukan Cuma Mencuri Mengambil Barang Orang Lain Yang Tidak Diberikan Melanggar Asusila Tidak Berdusta Dan Tidak Minum Minuman Keras Usahkan Ini Dilaksanakan Karena Inilah Lima Hal Yang Mempertahankan Kemanusiaan Manusia Itu Kalau Dengan Baik Ya Bisa Di Surga Daripada Lahir Di Alam Yang Jelek Lahir Di Neraka Jadi Binatang Jadi Petak Atau Jadi Asura Inilah Silah Selama Lima Silah Ini Dilaksanakan Dengan Baik Dunia Ini Akan Aman Dicanangkan Dimana Mana Laksanakan Lima Silah Ini Karena Lima Dengan Masyarakat Yang Aman Dan Damai Kita Tahu Kalau Masyarakat Kita Aman Dan Damai Kita Bekerja Dimana Sajapun Aman Takut Takut Kita Akan Maju Bersama Bersama Siapa Siapa Saja Yang Penting Orang Itu Bermoral Itu Yang Paling Penting Terima Kasih Demikianlah Sedara Sedaris Dama Bincang Bincang Dama Bersama Bapak Korne Release Forward MA Di Wihara Tanah Putih Semoga Bisa Bermanfaat Dalam Kehidupan Sehari Hari Terima Kasih Namo Budaya Namo Budaya 常 Asi Air Asi Hit Alt Asi Full